Selamat datang di Multidufan. Hari ini kamu akan menemukan kompetensi artistik antara geng kita. Siapa yang melukis paling bagus dapat hadiah keren. Persaingan ini akan memanas, jadi tetap di sini. Halo, Pak. Di mana hadiah kami? Hadiah? Oh ya, aku hampir lupa memasaknya. Tapi jangan takut, aku punya ide cadangan. Apa kalian suka popit dalam bentuk hati? Menurutku itu sangat keren. Selain itu, jika kalian memencetnya, akan sangat sulit untuk berhenti. Dia sangat adiktif. Oke, kalian punya waktu sebentar untuk menyalinya di kertas kalian. Ayo mulai. Aku punya ide bagaimana membuat lukisan menonjol. Semua orang akan melukis hati di atas kertas, dan aku akan membuat hati dari kertas. Ini terlihat keren. Tinggal tambahkan warna, jadi tidak ada yang bisa membedakan dari popit asli. Aku juga. Sepertinya melukis pelangi. Ini bagus banget. Kenapa aku butuh kuas saat aku bisa melukis dengan jariku? Ini terlihat lebih cantik. Wow, luar biasa. Itu saja, aku pasti memenangkan ronde ini. Tidak ada yang bisa melukis sesuatu yang lebih baik. Iya, Lily. Ceritanmu sangat sulit diulang. Apa yang harus aku lakukan? Hatiku sama sekali tidak mirip dengan popit. Mungkin, lencana aku akan menyelamatkanku. Ini sangat cocok dalam bentuk dan warnanya. Aku hanya perlu menyesuaikan ukurannya. Nah, ini sudah bagus. Hati seperti itu akan jadi sempurna. Aku hanya perlu melingkarinya. Nah, ini keren banget. Aku juga punya kesempatan untuk menang. Oh, ini sangat enak. Oh, aku hampir lupa. Girls, waktu kalian sudah habis. Saatnya menunjukkan karyamu. Baiklah, Kate. Aku tidak mengerti apa yang kamu buat. Itu cuma seperti coretan. Bagaimana dengan milikku? Mary itu bagus. Tapi aku mengharapkan lebih. Dan bagaimana dengan Lily? Wow, aku suka itu. Kamu menang. Apa? Aku sudah berusaha keras. Baiklah, kalau gitu Mary yang menang. Dengan aku? Aku juga mau popit. Aku kerja keras untuk itu. Kalau gitu, kamu. Atau kamu. Aku bingung. Aku menyerah. Putuskanlah sendiri. Aku tidak beruli. Yeay, dia milikku. Tidak, aku layak mendapatkannya. Berikan padaku. Tidak, aku yang berhak mendapatkannya. Aku penasaran bagaimana perang ini akan berakhir. Ini seru banget. Aku suka itu. Jadi, kapan kita mulai? Dan mana hadiah kita? Aku di sini. Hari ini kalian sangat beruntung. Hadiah yang sangat lucu dan keren menanti kalian. Ini adalah anak kucing yang imut. Dia kan jadi teman sejati kalian. Oh, lucunya. Dia sangat manis. Iya. Itu sudah pasti. Dia juga tahu. Untuk mendapatkan kucing, kalian harus melukis dengan baik. Dan semoga berhasil. Waktunya dimulai. Go! Go! Sudah mulai? Jadi aku harus mulai melukis. Hei, hati-hati. Baiklah, apa yang harus aku gambar? Aku pasti bisa menggambar kucing lucu. Aku juga tahu teknologi yang hebat. Satu kata bisa membuat gambar yang keren. Ya, itu terlihat bagus. Aku akan melakukan yang baik juga. Oh, sepertinya aku melakukan kesalahan. Aku harus nyontek. Ah, sekarang seperti ini. Dan inilah bulu yang kecil. Dan cakarnya. Udah siap. Tidak, ini mengerikan. Aku tidak akan berhasil. Astaga, sepertinya itu satu-satunya kertasku. Kalau gitu, aku harus melukis di atas meja. Ya, Austin. Kadang tidak cerdas. Dia tidak akan mendapatkan kucing itu. Tapi aku punya kesempatan. Karena lukisanku terlihat sangat keren. Oh ya, aku punya kopar ajaib. Nah, itu lebih baik. Aku pasti bisa menemukan semua yang aku butuhkan. Itu tidak adil. Kita tidak boleh pakai barang lain. Kenapa harus jujur jika aku punya uang? Hanya dengan bantuan lem dan stress, aku bisa membuat kucing alamur. Dia pasti tidak keberatan. Sekarang kucingku bersinar seperti aku. Kita akan berkilau. Aku hanya perlu menciptakan semua kelebihannya. Oh, apa ini? Hacu. Cindy, itu glitermu. Oh, itu bagus banget. Biarkan aku menyentuhnya. Tidak, kamu akan merusak milikku. Kalau gitu, aku mencuri satu toples gliter darimu. Aku ingin menghias kucingku. Dasar pencuri, kamu bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Apa yang perlu diketahui? Yang penting menuangkannya langsung ke kucingnya. Astaga, sepertinya aku berlebihan. Kenapa aku mengambil glitter itu? Aku sudah bilang itu tidak akan berhasil. Baiklah, guys. Waktunya sudah habis. Tunjukkan apa yang kalian buat. Baiklah, aku melihatmu mencoba. Sangat. Bagaimana kamu menyuka lukisanku? Lucy, apa menurutmu itu terlihat seperti kucing? Tidak sama sekali. Itu tidak bagus. Itu tidak akan berhasil. Dan aku orang pertama yang melukis di atas meja. Sebaliknya, itu sangat jelek. Fluffy juga tidak mau melihat itu. Cindy punya yang sepertinya terbaik. Aku membuat kucing glamor. Wow, itu hebat. Dia ingin jadi temanmu. Cindy, selamat. Kucing ini sekarang milikmu. Iya, kucingku akan senang tinggal bersamaku. Aku akan merawatnya. Biarkan kamu membelai makhluk itu juga. Apa lagi ini? Lepaskan tangannya. Dasar anak nakal. Pasilku sudah siap. Dia sedang menunggu kompetisi dimulai. Aku juga sudah siap. Aku juga siap. Ayo melukis. Sekarang setelah kalian siap, saatnya mempersembahkan hadiahnya. Itu mengerikan. Dia tidak punya mata. Apa yang terjadi padanya? Joe ini tidak tahu. Tapi aku sudah siap memakannya. Nah, dengan begitu dia akan kembali ke tempatnya. Bagaimana itu terjadi? Haha, ini hanya trik sederhana. Dan kalian sudah takut? Dasar penakut? Siap menceritahu hadiah apa yang menanti kalian kali ini? Kalian akan dapat mata Gami yang lezat ini. Wow, itu jauh lebih baik. Mungkin juga sangat lezat. Aku siap mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, kalian harus melukis dengan keren. Dan untuk ini, kalian punya waktu satu menit. Jadi, lakukan secepat mungkin. Waktunya berjalan. Sudah mulai? Jadi aku harus mencoba lebih cepat. Semoga tidak punya masalah di sini. Dan aku tahu apa yang bisa membantuku. Selalu ada sesuatu di tas ajaibku. Kali ini akan jadi palet mata. Sekarang waktunya membuat matanya. Jadi, dia harus menggambarnya juga. Sepertinya keren. Aku bisa. Sekarang harus pakai spidol. Nah, sedikit maskara juga tidak akan menyakiti mata. Ini sudah terlihat seperti aslinya. Tapi masih ada yang kurang. Ah, mungkin bulu mata. Nah, sekarang terlihat sempurna. Aku sangat senang. Sempurna? Ya, itu mimpi buruk. Ini tidak mungkin untuk dilihat. Tapi Jess sedang bekerja. Aku harus meningkatkan kecepatan. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Pensilnya rusak. Sayang sekali. Kita juga tidak punya rautan. Ya, kami tidak pernah memilikinya. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Aku bisa mengasah pensil dengan cara kuno. Dengan mulut dan gigi. Sudah siap. Jadi, aku bisa melakukannya dengan cepat dan halus. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu hampir selesai. Dan aku mengalami kesulitan dengan menggambar lingkaran. Mungkin aku harus mengulir selebaran. Nah, itu berhasil. Tapi aku tidak bisa memiliki cara menggambar lingkaran. Oh, maaf, Zack. Aku tidak sengaja. Oh, apa-apaan ini? Kamu merusak lukisanku. Untuk ini, aku akan menghancurkan milikmu. Itu yang kamu dapatkan. Ambil ini. Ambil sendiri. Ini untukmu. Ah, mereka berantem seperti anak kecil. Tidak perlu berantem. Apa ini? Tidak ada tempat untuk bertarung di sini. Gak mau ngomong, waktumu sudah habis. Aku ingin melihat semua karya kalian. Nah, ini. Lihat punyaku. Yari Susie, apa kamu tidak mencoba sama sekali? Itu sangat jelek. Zack, sama untukmu. Kamu tidak menggambar apapun. Kamu sedang dalam penerbangan. Oh, wow. Tapi ternyata punya jez sangat bagus. Karena itu, dialah yang akan menerima mata Gami. Yay. Yay, yay, yay. Aku akan mencobanya. Lihat saja betapa besarnya dia. Dan mungkin juga sangat enak. Saatnya mencoba. Kamu harus berbagi denganku juga. Tidak. Yah, kembalikan. Aku muak. Mereka berdebat lagi. Ya, ini buruk. Mereka seperti anak-anak. Kembalikan, Zack. Ini milikku. Oi, kemana dia? Ups. Oh, no. Dia pasti sakit jatuh seperti itu. Ya, sangat. Jadi sekarang kalian tidak akan dapat matanya. Aku akan memakannya. Oh, tidak. Ini mengerikan. Kita tidak beruntung. Subscribe Multidufan, jadi kamu tidak akan melewatkan sesuatu yang menarik. Tetap bersama kami. Di sini selalu seru. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax